Enggak sih, karena dulu juga emang nganggepnya temen-temenan aja gitu sih Dan waktu itu kan aku juga masih kuliah juga ya Jadi kayak emang gak yang mikir yang gimana-gimana juga sih Emang temenannya Dan ada kesulitan ya tadi pas ijab kabur sendiri atau lancar satu nafas Alhamdulillah tadi satu nafas Dan kebetulan yang jadi nikahin saya kan abangnya Dea, Bang Atras Dan sudah kenal juga Dan alhamdulillah tadi sekali ditarikan apa sih saya Lumayan cepet dan berjalan dengan lancar Eh persiapannya sendiri? Pasti akan alih itu juga atau gimana prepare-nya gitu Siapa nih? Ya latihan-latihannya Kalau latihan sebenarnya di setiap FTV senyata saya kan beberapa kali sering ya Cuma deg-degannya tuh beda Kalau gitu kan kalau salah kan yaudahlah ya karena itu tayang gitu kan Kalau ini kan bener-bener kayak Lu lahir batin banget menyerahkan hidup lu untuk hidupan selanjutnya Berikrar di depan Allah di depan para wali di depan para keluarga Itu feelnya beda Walaupun cuma dua apa satu kalimat gitu Tetapi ketika kita memaknainya Wah ini ikrar perjanjian saya dengan Allah nih untuk ke depannya Untuk mendapatkan istri saya ini Jadi agak berat dan nih pastinya kita bisa lakuin bareng-bareng Ya memiliki suami seorang entertain buat kamu seperti apa sih ya? Kalau penjalan ini belum tahu banget ya karena baru berapa jam kan? Kalau selama ini sih ya makanya mungkin dulu juga sempet ada iya nggaknya juga ya Mungkin karena ada faktor itu ya juga sih mungkin dulu Kan dia kan bukan dari kalangan entertainment ya Dan dia belum begitu tahu nih jam kerja persyutingan seperti apa Dan kadang-kadang juga ya beda circle lah bisa dibilang Tapi Alhamdulillah kita saling belajar Saling ngerti satu sama lain Dan kita menikah sekarang Caranya itu karena dicomblanin sama sahabat-sahabat kalian? Yes bener banget Jadi sahabat aku Adli Fahirus itu punya istri Ang Gebin ini ada teman TK nya Dea Jadi apa dulu dikenalin Nongkrong bareng Jalan bareng Ngopi bareng dan akhirnya Masih kayaknya jadi seorang istri Tapi awal-awal tuh kayak Yaudah lah kita temenan aja dulu jalanin gitu Dan akhirnya Alhamdulillah Sampai sekarang udah jadi istri Jadi Tadi jamnya Tentuah sahabat Orangkah Ada adat hari ini Jawa juga Oh iya Kalau akat ini Alhamdulillah Adat Jawa Ini adalah warnanya warna terakota Jadi Perpadun antara merah sama Oren-orenan nih Ada cepat-cepatan gitu lah pokoknya nih gitu Jadi Ini Jawa Gitu 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 Jadi siapa warna dari Ini semua lo atau lo Jadi kebetulan aku orang Jawa Dea itu orang Aceh Alhamdulillah Tadi akatnya Sudah Jawa Dengan warna kesukaan Saya Saya suka warna merah Cuman gak terlalu merah Akhirnya dibikin warna terawakota Dia juga support Dan juga Nanti resepsinya lihat tadi Apakah Aceh Hehehe Berapa adat? Hah? Berapa adat nanti Ini kan Jawa resepsi Beda lagi atau tidak Ya adat juga sih Adat juga Mungkin aku salah satu tipe orang yang Suka overthinking ya Jadi mungkin waktu Kenal deket sama dia Ya mikirnya kayaknya Gak bisa Maksudnya kayak gak Gak serius gitu Cuman Ya mungkin Lama-lama Ternyata orang yang baik sih Pasti lihat Jadi kayak yang akhirnya Yang akhirnya meyakinkan apa? Karena Kayaknya Semuanya sih Kelihatannya gitu Kelihatannya harus Kita pernah saat baru Iya 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 Jadi berharapnya bisa Jadi pemimpin yang baik Amin ya Allah Gap umur yang jauh gak masalah tuh dia? Gak sih Kalau rencananya sih Jadi kita pengen Memulai hal yang baik ya Dulu Kemarin tuh kita sempat berpikiran umroh Tetapi Kayaknya kita bakal kajian Untuk Pak Sutri Pertama kali Kan saya Ada teman-teman dari kajian Nusawara Terus kayak Eh Pasti Kita lagi ada kajian Pak Sutri Dia setahun beberapa kali gitu Nah Momennya pas banget sama Habis kita menikah gitu loh Setelah mau Kita ikutan Jadi kan ada beberapa Ustadz yang ngajar Gimana sih cara berumah tangga baik Dan lain-lain segera macem gitu Dan ya insya Allah kita kesitu Ataupun nanti kita pikir-pikiran Yang lagi tentu Jalan-jalan sesuai dengan kemauan kita berdua Selamat menikmati